Jajaran Polres Manokwari, Polda, Papua Barat berhasil mengidentifikasi sosok dari tiga pemudal tambang emas ilegal di Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pasalnya, ketiga orang tersebut diduga merupakan pemudal yang hingga kini masih berkeliaran di luar ceruji besi. Sebelumnya, Polres Manokwari menetapkan 33 pekerja tambang emas ilegal sebagai tersangka pada Sede 28 November kemarin. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulto mengatakan pihaknya telah menangkap seorang pemudal di tambang emas ilegal Manokwari. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, akan disampaikan reporter Tribun Papua Barat, ada rekan Safwan Raharusun. Halo rekan Safwan, Silahkan di laporan asli. Selamat malam Bima dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, saya ingin sampaikan bahwa jejaran Polres Manokwari pada beberapa hari yang lalu telah menangkap salah satu pemudal ataupun bos yang membiayai pekerja tambang di Kabupaten Manokwari yang mana tambang tersebut tidak memiliki izin dan saat ini telah dilakukan penangkapan terhadap kurang lebih 33 tersangka yang mana merupakan pekerja tambang di lokasi tambang Kabupaten Manokwari sendiri. Nah, berdasarkan keterangan yang kami dapat dari Kapolres Manokwari sendiri bahwa beliau menjelaskan terkait dengan ihwal penangkapan salah satu bos yang mana memodali para pekerja untuk bekerja di lokasi tambang ilegal itu bermula dari hasil penyelidikan para penyidik yang mana muncul beberapa nama yang menjadi calon tersangka. Nah, nama-nama tersebut merupakan pemodal yang diduga pemodal dari para pekerja ini sehingga mereka bekerja di lokasi tambang ilegal itu sendiri. Nah, pada beberapa hari yang lalu, jajaran Polres Manokwari telah menangkap seorang pemuda yang berinisial AG yang mana AG ini diduga merupakan pemodal dari para pekerja tambang itu sendiri. Nah, sementara itu ada salah satu pemodal lainnya yang sudah teridentifikasi identitasnya sampai saat ini masih dilakukan penyejaran sementara ada kurang lebih dua pemodal lainnya yang sampai hari ini polisi masih mengidentifikasi identitas dari para pemodal ini sendiri. Nah, berdasarkan keterangan yang kami dapat sebelumnya bahwa para pekerja tambang ilegal yang ditangkap sekitar kurang lebih sekitar kurang lebih 33 orang ini merupakan hasil dari operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Manokwari pada bulan kemarin yang mana awalnya ditangkap kurang lebih 46 orang namun mengerucut menjadi 33 tersangka dalam kasus tambang masih legal di Kabupaten Manokwari sendiri. Nah, sampai saat ini jajaran Polres Manokwari masih bekerja ekstra untuk mengungkap para pemodal yang masih berkeliaran di luar Jero JBSI, di Kabupaten Manokwari maupun di luar Manokwari. Baik, terima kasih rekan Safwan atas laporannya. Tribunars, berikut kita akan saksikan bersama wancara dari Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom. Sudah dilakukan kegiatan upaya penyisiran, pengungkapan, dan seterusnya. Berhasil diamankan 46, awalnya ya, 46 pekerja yang kita temukan pada saat operasi di sana. Berhasil kita bawa sampai ke Polres Manokwari. Setelah dilakukan pemeriksaan, ada 33 yang memenuhi unsur bukti dan unsur keterangan saksi-saksi lainnya, sehingga ditetapkan 33 sebagai tersangka. Semuanya adalah pekerja. Dari 33 ini muncul nama-nama pemodal. Dua pemodal yang sudah kita identifikasi dan satu pemodal sudah kita tangkap atas inisial AG ya, inisial AG sudah berhasil kita tangkap sekitar lima hari yang lalu baru kita tangkap lima hari yang lalu ya, dari 33 itu muncul nama pemodal kemudian dari pemodal muncul satu-satu lagi sedang kita lakukan upaya pengejaran. tentunya ini tidak bisa kami sampaikan karena berkaitan dengan informasi-informasi yang harus kami terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati